Ketiga film trilogi Leonhard ini adalah di mana fase analog ke digital. Jadi Leonhard itu dari awal dia sudah mendesain filmnya untuk bikin trilogi. Yaitu mengenai ada unsur matahari, artinya adalah kehidupan manusia dan politik. Ada unsur bulan, yaitu agama, ya sudah pasti Islam. Dan bintang-bintang, ada unsur bintang-bintang. Bintang-bintang itu seperti film The Position Among the Stars, di mana si bakti bilang kamu tuh bintang di keluarga ini. Artinya kamu yang sangat dianak emaskan di dalam keluarga ini. Artinya adalah itu dan ekonomi juga karena berpengaruh untuk ekonomi global isunya di film Position Among the Stars. Jadi dari film The Eyes of the Day, kita sudah tahu kita akan membuat tiga trilogi film. Jadi selama tiga film itu kita menghabiskan waktu sekitar dua belas tahun untuk membuat tiga film itu. Dengan tokoh yang sama selama dua belas tahun. Yang di film The Eyes, yang di mana film pertamanya, si Tari itu masih HD. Di film yang ketiga dia masuk kuliah gitu loh. Film The Eyes of the Day itu memang mendapat kritikan banyak orang. Karena baru pertama kali ada film yang tanpa wawancara dan narasi. Semuanya peristiwa by peristiwa. Yang di framing dengan konsep sinematografi seperti layaknya di film fiksi. Cuman framing kita close upnya segini. Seperti film-film drama di fiksi. Ada oval soldernya, ada aksi-reaksi, ada insert tangan, ada segala macemnya, shot-shotnya. Ada two shot, ada close up, ada single shot, dan segala macemnya. Memang prinsip kamera saat itu adalah Kita tidak pernah bisa syuting pakai tripod kalau untuk film dokumenter. Karena memasang tripod dan memindahkannya ke angle yang berikutnya Itu menyita banyak waktu sehingga adegan akan hilang gitu loh. Karena kita konsepnya dalam film dokumenter, kita harus berpacu bersama dengan adegan secara live. Karena peristiwa itu kita tidak bisa hentikan gitu loh. Justru kitalah yang memanage itu semua. Jadi usahakan syutingnya sesimpel mungkin, sepraktis mungkin, tapi the best gitu loh. Leona tidak butuh kru banyak karena dia cukup tank deman sama saya aja udah cukup. Kecuali kalau kita masuk kampung dan kita butuh bantuan orang-orang. Kita meng-hire orang-orang itu untuk bantu kita. Biasanya juga bantu-bantu itu juga bantu bikinin alat gitu loh. Karena kita selalu bikin alat dadakan gitu loh. Seperti jimmy jeep, apa segala macem. Yang kita memanfaatkan apa adanya saat itu. Kalau ada pohon bambu ya, kita bikin jimmy jeepnya itu atau crane itu dari bambu. Ininya pakai tripod, dudukannya. Jadi bisa begini. Itu alat sekali pakai buang. Kadang-kadang Leonard juga suka dengan hasil karyanya dari bambu kok bisa jadi crane. Kadang-kadang suka dia bawa pulang ke base camp ke Jakarta. Kadang-kadang sebagai kenang-kenangan dia pernah bikin crane pakai bambu. Artinya syuting sama Leonard itu kita menciptakan banyak alat waktu itu. Karena memang saat itu kamera yang terkecil, kualitas paling bagus ya VX1000 yang Leonard bawa itu. Bahkan di Indonesia pun belum pernah ada yang melihat kamera itu. Format mini DV aja masih belum ada yang tahu gitu loh. Mungkin orang-orang melihat kamera itu saat saya syuting itu kayak Hi-I8 atau Video 8. Dan banyak orang-orang kan kalau melihat kamera itu langsung dia bilang, ah ini media kampus ini, anak kampus, media kampus. Lagi liputan dokumentasi gitu. Dokumentasi kampus yang lagi aksi demonstrasi. Bukan dari media TV mana apa segala macem. Tetapi orang luar negeri sudah pakai itu. Banyak juga saya lihat pembuat film dokumenter yang masuk ke Indonesia saat itu pakai yang sama juga gitu loh. Jadi alat-alat pendukungnya itu belum ada gitu loh. Seperti yang tadi saya tunjukkan itu alatnya steady cam dan segala macemnya belum ada. Jadi yang ada itu masih alat-alat besar yang profesional gitu loh. Seperti Jimmy Jeep, Dolly Crane, apa segala macem. Dan itu kan harus sewa dari Jakarta dan kita harus tahu kapan mau sewanya gitu loh. Hari apa. Sedangkan kita film dokumenter kita nggak tahu kita mau syuting kapan, apa segala macem. Nggak tahu kita dibentuk oleh peristiwa gitu loh. Yang kadang-kadang di dokumenter kita mau makan malam aja seperti di film Shape of the Moon. Kita mau makan malam di warteg gitu kan. Tiba-tiba warteg itu kebakaran gitu saat itu kan. Terus jadilah membesar kebakaran kampung kan gitu kan. Kampung kumuh gitu kan. Langsung kita balik ke kantor lagi dan ambil kamera dan syuting gitu loh. Dan kebetulan memang dimana kita bikin base camp, kita kontrak rumah, dijadikan kantor dan segala macem. Itu memang harus berdekatan dengan rumah si tokoh utama kita ini. Otomatis si tokoh utama ini akan membantu masyarakat juga untuk memadamkan api itu gitu loh. Bersama teman-temannya. Itulah objek kita. Prinsip saya waktu itu wow ini adegan yang cukup besar. Ini kalau di fiksi mahal sekali ini sampai bakar satu kampung gitu kan. Berapa cost production yang dikeluarkan sama production loh. Berarti saya harus membuat film, harus membuat frame itu tampak seolah-olah ini memang settingan film kebakaran itu gitu loh. Seolah-olah artistik yang lagi membuat itu kebakaran gitu loh. Jadi bayangan saya saat itu, jadi saya harus fokus kepada masyarakat, usaha masyarakat memadamkan api berbagai macam cara. Mau pakai gayung, mau pakai selang, terserah berbagai macam cara. Dan harus kita pantau tokoh utama kita bersama teman-teman yang memadamkan api. Bagaimana mereka takutnya, bagaimana mereka was-wasnya, dan bagaimana mereka tegangnya untuk berhadapan dengan api yang begitu besar waktu itu. Itulah fokus untuk target kita syuting saat itu. Kadang-kadang gini, kita sudah ada planning A, hari ini mau ke A. Di tengah jalan, ada B, dan kita syuting B, syuting A ini kita tinggal. Kadang-kadang kita berkalkulasi syuting A ini sebenarnya syuting rutinitas tokoh ini gitu loh. Kapanpun kita bisa syuting gitu loh, nggak harus hari ini. Tetapi yang B ini, kalau nggak di syuting hari ini, tidak akan pernah dapat lagi. Nah, di dokumenter paling sering itu. Jadi, siap-siaplah banyak melihat dan mendengar dan membuka mata gitu loh. Jadi, akan menampung apa aja gitu loh. Dengan, ya otomatis dengan seleksi dari diri, oh film saya mengenai ini kok, tapi peristiwanya ini. Apa ya hubungannya ya? Nggak ada? Ya udah, jangan. Tetapi kalau masih ada hubungannya, syuting aja dulu. Karena apa? Ketika Anda tidak syuting, nanti kepikiran baru Anda bilang, Ampun, penting banget itu kejadian untuk menyambung ini, ini, ini. Aduh, kenapa saya nggak syuting apa segala macem. Ini resiko yang tidak mau saya tanggung. Saya lebih baik saya syuting, mau dipakai, mau tidak, itu urusan belakang. Yang penting syuting dulu. Dan syutingnya Leonard itu, one take, sampai kaset habis. Satu kaset itu kan isinya satu jam. Jadi, sekali start, langsung ngerek itu satu jam. Nggak pernah cut lagi. Karena, misalnya gini, peristiwa ada orang masuk ke dalam rumah, terus mereka ngobrol, bla bla bla. Kan jadi berkembang ini. Nyatanya yang datang itu tukang kredit, yang mau bawa bangkunya gitu kan. Terus, itu, durasi aslinya itu sekitar empat jam itu. Empat jam. Durasi drill nyata yang sama saya bilang itu, aslinya dokumenter, ya kamera CCTV itu. Kalau kamera CCTV itu merekam tiga jam, berarti Anda harus menontonnya tiga jam. Oke, sama seperti itu. Cuman kamera kita mobile gitu loh. Mobile, dia jalan ke dapur, masih ikut juga, nanti kesana lagi, kesini lagi. Gitu, mobile gitu. Nggak di satu titik aja, seperti kamera CCTV. Proses editing lah yang membuat itu menjadi dua menit di dalam sebuah film. Langsung ke titik poinnya. Sebenarnya berbicara masalah apa sih adegan yang saat itu. Sebenarnya kalau kita lepaskan kepada masyarakat Indonesia kan kadang-kadang suka. Bahasa-bahasinya aja setengah jam. Tuduh poinnya aja hampir satu jam. Memutarakan maksud dan tujuannya aja udah setengah jam. Udah gitu dia masih ngomongin bapaknya, kakeknya, tetangganya, segala macam, kusip, dan segala macam itu. Ketiga film trilogi Leonard ini adalah di mana fase analog ke digital. Di fase itu. Kalau kita melihatnya, Film pertama dishooting dengan mini-divi, Di edit di e-fit, mastering video, High resolution, Habis itu di print ke 35 untuk kepentingan putar di bioskop yang masih menggunakan proyektor saat itu. Di film yang kedua, Kita tahu karena hasil analisa dari film yang pertama, Ternyata mini-divi ketika udah di print ke 35 masih belum bisa menampilkan detail gambar. Jadi resolusinya kita menggunakan kamera 35mm, Bahan bakunya Fuji film, Kameranya Ari 2C saat itu dengan dua magazine. Itu hanya untuk syuting yang detail-detail saja. Artinya tidak semuanya. Beberapa gambar landscape itu masih menggunakan 35mm. Ada perkawinan dengan mini-divi. Tetap untuk hasil akhirnya itu masih print ke 35. Jadi format 35mm ini harus mengikuti style gambar nuansa dari mini-divi itu. Jadi bukan mini-divi yang ikut ke gambar 35 ini, Tetapi 35 yang harus ikut ke gambar mini-divi. Karena di dalam film itu banyak menggunakan kamera dari mini-divi. Waktu itu saya disuruh menghabiskan sekitar 30 can dan syuting mulai suka-suka apa aja. Dan cukup bingung juga nyatanya kalau disuruh menghabiskan bahan baku film. Dan waktu itu kita juga bisa suka-suka ambil bahan baku di Matraman di Fuji film. Karena setiap kita ambil, Bilnya itu langsung ke-detek ke kantor yang di Belanda. Jadi bayarannya di Belanda. Jadi ambil barangnya kita di Fuji film Matraman Jakarta itu. Untuk syuting film yang pertama 4 tahun setengah itu, Kita menghabiskan sekitar 600 kaset gitu loh. Berarti ada sekitar 600 jam. Kalau di filmnya itu sekitar 109 menit, Berarti tidak lebih dari 1%nya dari hasil 600 kasetan itu gitu loh. Nggak sampai 1%nya. Berarti sisanya itu ya seperti itu. Karena itu saya bilang, Saya ketemu sama orang yang gila gitu loh. Sudah ada yang gila gitu loh. Terus abis itu film yang kedua masih tetap loyal dengan materi. Jadi film yang pertama itu, Karena memang simbolnya adalah matahari, Jadi kita harus syuting matahari mulai dari posisi manapun. Mulai dari di belakangnya power sutet itu, Sampai ke atasnya gunung merapi gitu loh. Sampai di atas air apadang posisi matahari gitu loh. Ya judulnya juga posisi matahari gitu loh. Kalau di bahasa Indonesia kan gitu loh. Yang film yang kedua juga bulan. Kita syuting bulan dari berbagai macam, Dari bulan sabit, setengah bulan, Full moon, bulan mati, Apa segala macamnya. Jadi saya memang udah terbiasa untuk syuting bulan. Dan saya tahu bagaimana cara syuting bulan, Matahari dan yang bintang juga. Syuting bintang itu banyak bintang. Dan leonat ini memang tidak mau menggunakan efek gitu loh. Tetap harus asli, harus syuting bintang. Dan plus galaksi. Galaksi Mima Sakti itu. Bagaimana caranya? Kula-kali, kula-kali, Mikir, 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 mikir. Akhirnya kita menemukan satu solusi, Yaitu dengan menggunakan kamera foto. Karena apa? Kamera foto ada blam. Cepret. Jadi kalau kita menggunakan blam, Itu akan expose. Akan expose. Nah problemnya adalah, Bikinlah satu kali take, Blam, taruhlah sekitar 5 menit blamnya. Habis itu mati. Baru satu frame. Kaliin aja 24 frame per second. Berarti kita butuh gambar ada berapa itu. Ada berapa kali gini gitu. Dan itu kan harus ditimerin semuanya. Harus dipikirin. Dan problemnya adalah, Harus cari di tempat yang paling gelap. Problem. Yang kedua adalah, Ketika udah bikin blam gini, Ada kubu-kubu malam lewat. Atau serangga lewat. Bikin garis gitu. Kacau lagi. Yang kedua adalah fogging. Berembun lensa. Itu yang menjadi masalah. Kita udah coba mencari posisi yang paling tinggi. Sampai naik gunung di Merapi. Tetap aja kalah dingin juga. Tetap lensa berembun. Apa segala macam. Karena kamera itu kan nyala terus gitu. Anget. Saya harus bikin satu aki yang bisa dicolokkan ke kamera itu. Seperti power. Arus. Arus AC harus dirubah ke AC. Arusnya. Jadi menggunakan aki memang. Aduh bawa aki naik ke atas gunung. Untung porternya gak encok segala macam itu waktu itu. Terus habis itu. Problemnya itu. Problemnya itu. Dan dia juga baru beli kamera. Waktu itu sangat. Baru launching juga. Nikon 700R atau apalah gitu. Mereknya waktu itu. Nomor serinya Nikon. Dan berhasil. Seperti yang ada di dalam film. Position Among the Stars itu. Jadi artinya adalah. Selain mengubar. Teknik-teknik seperti itu juga. Cukup. Cukup. Cukup membuat. Kita putar otak dan segala macamnya. Yang paling ribet lagi itu. Di shape of the moon. Orang yang jalan di atas jembatan. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.